Kalau sudah terkena blacklist ya pastinya orang ini sudah masuk ke kategori orang-orang bandel yang tidak patuh kepada peraturan keimigrasian. Seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mugiti Channel. Selamat siang. Selamat beraktifitas kepada sahabat-sahabat Mugiti Channel. Oke di siang ini kita akan sharing edukasi untuk sahabat-sahabat di luar sana. Yang mungkin ataupun yang sebelumnya memang tidak tahu sama sekali berkaitan cara-cara masuk ke Malaysia yang memang kelihatannya resmi tapi di situ tidak resmi. Oke seperti biasa sebelum kita masuk ke informasinya saya ingatkan untuk sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini dan suka dengan info seputar dunia TKI. Jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang. Oke kita masuk saja ke informasinya. Di tanggal 28 Desember kemarin Jabatan Imigrasi Malaysia di bagian operasi ataupun bagian perisikan di situ telah menahan sekumpulan orang kita yang sebelum ini masuk melalui jalur yang tidak diwartakan. Dalam artian ya masuk secara tidak resmi. Tapi memang kalau kita tidak paham ataupun orang awam melihatnya pasti menganggap mereka masuk secara resmi. Dan modus ini yaitu melakukan modus baru melalui transit di negeri jiran. Nah di situ nantinya akan masuk melalui jalur darat ke Malaysia. Nah di situ bisa kita ambil beberapa pelajaran dan di statement gym itu juga ditulis secara jelas berkaitan memang orang itu masuknya melalui transit. Oke kemudian nanti ada oknum yang menguruskan untuk masuk ke Malaysia. Tapi di situ sahabat juga harus pahami karena di statement itu sudah tertulis secara jelas. Memang orang itu tidak melalui pemeriksaan immigration. Jadi secara tidak langsung orang kalau memahami pasti sudah bisa menebak masuk secara tidak resmi. Tapi untuk orang yang tidak tahu sama sekali ataupun orang yang masih awam ketika mereka dibawa masuk seperti ini yang mereka beranggapan. Saya mendapatkan cop masuk tapi secara jelas tidak melalui tapisan immigration. Jadi cop itu ya diindikasikan adalah cop palsu. Jadi sahabat yang apa itu masuknya seperti ini ya ke depannya sudah jangan mencoba untuk menggunakan paspor itu. Karena ketika paspor sahabat ada cop palsu dan nasibnya kurang bagus nanti bisa didakwa dan dipenjara selama 5 tahun. Coba berapa susahnya kalau sahabat sendiri yang memang tidak tahu dan dikarenakan korban orang yang tidak bertanggung jawab. Satu paspor rosak karena secara langsung tidak bisa digunakan dan juga nanti sahabat harus membuat SPLB. Dan untuk yang masuk-masuk seperti ini itu biayanya juga bukan murah. Karena di situ juga ditulis anggaran 5.000 sampai 6.000 ringgit kalau di konfet ke Malaysia. Jadi untuk sahabat-sahabat yang sudah ilegal gak usah lah memaksakan diri dengan cara masuk dengan jalur-jalur yang tidak sah. Jadi orang-orang yang sudah ditangkap ini ketika dicek dalam sistem memang orang itu mempunyai latar belakang sebelumnya sudah terkena blacklist. Kalau sudah terkena blacklist ya pastinya orang ini sudah masuk ke kategori orang-orang bandel yang tidak patuh kepada peraturan keimigrasian. Seperti itu saja. Oke itu dulu untuk sharing hari ini. Jadi untuk sahabat-sahabat kita kerja kemana-mana negara boleh gak ada masalah. Yang terpenting kita ikuti saluran yang betul dan sesuai dengan fungsi pas yang kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktifitas. Salam TKI sukses. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.